Halo semuanya, back again with me, hello Mr. Ironman di channel Peternak Daikas. Jadi beberapa hari ini Ironman sedikit galau kalau buat buka Instagram, karena, 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 karena ada satu item yang Ironman incar, tapi ternyata Ironman gak dapet. Dan itu bikin Ironman galau-galau-galau-galau. Jadi beberapa hari yang lalu itu banyak banget teman-teman di Instagram yang posting tentang item Force RWB. Gara-gara panya si Tarmak. Dan rasanya Ironman pingin unrefet ke orang-orang yang upload di Instagram karena Ironman tidak dapat. Bayangin, Ironman gak punya item itu. Itu yang bikin Ironman galau beberapa hari ini di Instagram. Jadi, ya, itu sedikit bikin bad mood, ya, bad mood, oke. Tau kan rasanya gimana kalau ada fokusan yang kita gak dapet. Wuduh. Tapi, ya, tapi, ternyata Ironman punya suatu, bukan suatu ya, ternyata Ironman punya teman di Instagram, yang dulu pernah ngirimin Ironman sebuah item Hot Wheel juga. dia membuat, dia mengirimkan sebuah obat penawar buat Ironman. Wih, obat penawar, coy. Aduh, kira-kira apa itu obat penawar buat Ironman, ya, kira-kira. Jadi, si, si, kita sebut aja ya, akun Instagram-nya itu kita sebut aja Precious Kaikas, ya. Kalian gak mungkin udah tau. Dia ngirimin saya, karena saya cukup galau, dia ngirimin saya sebuah item yang bikin Ironman gak galau. Mau tau apaan? Yoi. Wuh, ini dia, cing, 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 cing. Ini adalah obat penawar buat Ironman, yaitu si Parmacos RWB. Waduh, akhirnya Ironman kagak galau lagi, coy, ya. Cuma sayang banget, ini bukan dikasih, ya, bukan dikasih. Tapi ini cuma dipinjemin, ya. Aduh, jadi Ironman kembali galau, ya. Karena ini bukan jadi hak milik. Tapi dia bilang, terserah mau balikinnya kapan, ya. Ya sudah, ya. Kita Ironman balikinnya tahun depan, atau 5 tahun lagi, atau nunggu si yang minjemin sudah nikah. Kita gak tau, pokoknya ini udah di tangan Ironman. Jadi Ironman gak galau lagi. Oke, jadi Ironman akhirnya dipinjemin sama lisis diecast item Porsche ini buat Ironman foto-foto. Karena ya tau lah, Ironman itu koleksi diecast karena ingin untuk di foto-foto, ya. Baik, tapi sebelumnya kita unboxing aja. Kita lihat aja gimana detailnya si Parmacos RWB ini. Yuk, kita lihat. Oke, sekarang di tangan Ironman ini ada Tarmac Porsche RWB. Aduh, ini keluaran terbaru, ya. Dengar-dengar sih. Sekali dikeluarkan, langsung sold out. Ini yang bikin Ironman bete. Ya, jadi ini keluaran Tarmac, ya. Kurang lebih, ya, 11-12 lah sama Inno, ya. Ini adalah seri RWB Porsche 930. Ya, kalau nanti saat-saat saya akan bikin video menjelaskan seri-seri Porsche dan mengapa ada seri RWB itu bagaimana sih, Bang. Oke, next video saya akan ngebahas lebih dalam lagi tentang RWB. Karena hari ini saya akan nge-unboxing sedikit tentang model mobil ini. Oke, kita akan buka aja. Ya, paling lebih, kurang lebih sama lah. Ini buatan Tarmac hampir sama, kayak Inno 64, ya. Belakangnya juga seperti ini. Oke. Dan ini, tampak atasnya seperti biasa. Porsche 930, kayak gimana. Ya, mungkin kalian tahu, pengen tahu lebih dekat, pengen tahu dulu-dulu RWB itu kayak gimana. Kalian bisa cek di YouTube-nya Om Mobil Kecil, Om Obed. Dia juga sempat membahas tentang mobil ini dan RWB. Jadi, cuma saya juga pengen bahas juga video detailnya si Porsche 930 RWB ini. Oke. Dan ini saya sudah dapat izin dari yang minjemin saya kalau mobilnya boleh dibuka. Jadi, sekarang kita buka aja. Kalian bisa cek Instagram-nya si Lizius Diecast, ya. Mungkin beberapa kalian sudah paham juga. Ternyata di dalam sini ada sebuah kartu, bos. Ini kartunya dari si Tarmac, ya. Spesial untuk Rawell Biggriff ini. Karena 2019 ini memang sebenarnya tahunnya Porsche, bro. Itu sangat kabar baik buat saya sebagai fokusan Porsche. Oke. Jadi, ini adalah kartu Limited Edition dan ini dicatat berapa sih? 9.000 atau berapa sih ini? Tidak menemukan infonya. Jadi, ini adalah item ke-2190. Jadi, punya yang disediakan ini adalah item 2190. Oke. Kita taruh dulu aja. Sekarang kita lihat mobilnya. Dibungkus rapi dengan menggunakan Mika. Seperti layaknya Inno dan Tarmac. Dan bagusnya lagi, kalau kita buka. Ya, basenya dia itu ada sebuah printing ya. Printing tertulis RWB. Terus, ini brandnya Tarmac. Dan juga RWB. Mungkin saya sedikit cerita aja tentang RWB ini ya. Jadi, RWB ini adalah sebuah... Awalnya adalah sebuah geng mobil. Yang bernama Rock World. Dimana ini adalah sebuah geng mobil di Jepang. Yang dimana dia piawai banget kalau sudah soal ngedrift ya. Apalagi dia drift dengan kecepatan tinggi ya. Makanya mobil-mobilnya itu rata-rata didesain seperti sport card. Dan, desain RWB ini juga terkenal banget sebenarnya di Jepang dengan istilah Rock Style. Jadi, dia ceper gitu ya. Terus, body kitnya juga melebar. Terus, bagian wingnya. Dan juga, yang paling terpenting, chambernya agak-agak benar-benar luar biasa lah. Ya, dan sekarang RWB ini fokusnya cuma di mobil-mobil Porsche. Nah, dan si Akira Nakai, itu salah satu ketua geng dari Rock World ini. Akhirnya dia menjadi, memendirikan sebuah konsep modified yang bernama RWB ini. Ya, kurang lebih begitulah. Seperti layaknya Liberty Walk atau enggak Rocket Bunny. Nah, bedanya di RWB ini, dianya hanya fokus di mobil Porsche. Nah, sekarang kita lihat aja ya. Karena di setiap mobil besutan Akira Nakai ini, selalu diberi nama gitu. Untuk modified kali ini, Porsche 930 ini, dia diberi nama ini ya. Kami Waza. Kami Waza. Jadi, ini salah satu nama untuk si mobil-mobil yang dimodif oleh Akira Nakai. Di Indonesia pun juga ada beberapa, saya juga lupa. Apa aja itu namanya, kalian bisa cek deh. Di Youtube atau Googling, bisa kalian cek. Nah, ini salah satu... Apa ya... ciri khas dari RWB itu ya di kacanya, retuskan Rockwell ini, terus body kitnya yang sedikit ceper dan melebar ke samping. Dan egg house-nya dari si body ini juga. Ini tempat angin untuk si mesin di mobil Porsche ini tersirkulasi dengan baik. Oke, jadi mobil Porsche 930 ini mesinnya ada di belakang ya. Jadi, bukan di depan, tapi dia berada di belakang. Oke, kita sekarang fokus lagi ke si Tarmac RWB ini. Oke, ternyata dia di baut. Sekarang saya harus cari baut dulu. Oke, sebentar, saya cari baut dulu. Oke, sekarang sudah ada obeng ya. Sekarang kita buka aja bautnya dia. Dan kita lihat seperti apa detail dari Tarmac Porsche 930 RWB ini. Oke, sudah terlepas dari base-nya ya. Sekarang kita bisa detailkan melihat. Oh, ini ngapain ngikut? Nih, ngapain ngikut? Ban belakang bisa muter. Aduh, ini saya fokus dulu. Ini ban belakang. Oh, bisa muter nggak? Kagak bisa. Seperti layaknya ini. Bisa sih, tapi ya sendat-sendat lah. Kalau kita lihat di sini. Keras. Jadi inilah. Salah satu kelepanan dari nampak detail. Kadang-kadang rodanya nggak bisa muter. Berbeda dengan Mini GT. Itu ban-nya masih oke, bisa berputar. Jadi RWB kali ini memiliki nama Kamiwaza. Kita bisa lihat lagi detailnya di sini. Nah ini. Kita bisa lihat ada banyak banget sponsor-sponsor di sini ya. Lamponya cukup banyak sponsor-sponsornya. Bisa kalian lihat di sini. Lalu di sini kita bisa lihat juga bagian kacanya yang terbuat dari Mika ini itu juga ada detail. Seperti layaknya mobil-mobil, mobil balap di sirkuit ya. Itu dia ada kayak kaca kecil buat ya sirkulasi si driver-nya lah. Lalu di sini juga ada spionnya. Spionnya ini terbuat dari apa ini? Dari plastik ya. Nempel di bodi. Cukup kokoh. Oke. Di sini juga layaknya motif dari RWB. body kitnya kita bisa lihat di sini. Bagian belakang juga ada body kitnya. Angin-anginnya juga terlalu pampang nyata ya di sini. Walaupun, apa ya? Maksudnya sih finishingnya kurang rapi sih. Tuh kita bisa lihat ya. Tuh. Masih ada detail yang bocor. Lalu di bagian belakang, lampu klasiknya dari Porsche 930 masih tertampang ada di sana ya. Cuma di sini wingnya cukup tinggi ya. Ini gaya-gaya style dari Porsche 930 ya. Dan di situ ada tertulis Porsche Fumran. Wow. Tuh. Ventilasinya juga. Tuh kita bisa lihat ya. Setnya caur banget ya. Maksudnya kurang rapi sih. Ini kita bisa lihat detail lagi. Tuh. Ya. Kemudian menurut kalian. Cetnya agak sedikit kurang rapi sih. Oke. Lalu di bagian kaca depan, pepampang dosen Rockwell di sini. Layaknya mobil-mobil RWB yang lain. Lalu di sini juga weeper. Single weeper. Bagian lampu depan. Nah, menarik nih. Bagian lampu depan itu terbuat dari plastik atau mica. Yang dianya kayak terlepas dari body. Maksudnya tidak nyambung dengan body. Jadi kayak part khusus gitu. Plastik di sini. Tuh kita bisa lihat. Asik ya. Bagian body depan. Ah, sorry. Bagian lampu depan. Juga kita bisa lihat. Ada tulisannya switch at wicking. Lalu ada alat untuk dereknya dia. Tuh ada di sini. Lalu banyak banget juga di sini tampu-tampu sponsor. Plat mobil. Lalu apa lagi? Ya. Cukup detail sih. Nah, cuma saya juga agak sedikit melihat atau notice di bagian sini ya. Nih lah. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini. Saya gak tahu ini cukup rapi atau enggak. Nah, ini bagian part ini. Gak tahu cukup rapi sih. Masuk sih. Boleh, boleh, boleh. Bagian sisinya juga sama. Sisi lain. Cuma di sini dia mirroring ya. Tulisan kamiwazenya. Ini saya lucu banget. Nggak di sini. Terus bagian belakang sini. Saya kira error. Ternyata memang dibuat mirror. Di bagian ban-nya juga. Yang bagian sini bisa muter. Velg-nya juga asik ya. Velg-velg elegan gitu. Tuh, kita bisa lihat velg-nya. Asik. Rwb. Sekarang gimana caranya kita untuk memfoto ya. Oh iya. Di sini juga ternyata roll bar. Dalam sini. Karena ini memang. Dan kursinya cuma satu. Tuh, bisa dilihat. Karena ini kan memang mobil drift ya. Penumpangnya cuma satu doang. Beda mungkin kalau mobil rally. Atau mobil balap yang lain. Yang dibutuhkan. Kayak navigator. Nah, ini beda. Eh, tapi enggak tahu ya. Ini. Si Rasis ini memang khusus mobil. Buat mobil drift ya ini. Asik. Takap ya. Oke. Ini. Yuh. Tuh. Asik. Sekarang kita saatnya untuk. Show off mobil. Kece Badai dan Kerem ini. Yuh. Terima kasih telah menonton. Oke, itu dulu video unboxing dari peternak daikas. Thank you banget kalian yang sudah nonton. Dan thank you banget buat luces daikas yang sudah meminjemin saya item ini. Yang sudah ngirim jauh-jauh dari Jakarta. Cuma buat senengin Iron Man biar enggak galau lagi. Buat kalian sekarang juga silahkan kalian yang mau posting item ini. Yang sudah punya. Eh, kalian posting di Instagram. Sok, monggo. Ah, saya sudah enggak peduli. Yang penting saya sudah enggak. Rasain si post RWB ini. Ya, walau bukan jadi hak milik. Semoga yang minjemin paham ya. Kalau memberi itu lebih baik daripada meminjemin. Oke, thanks for watching. Peternak daikas. Iron Man. Undur diri. Ciao. Jangan lupa subscribe hari ini. Ah, apa sih ah. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax